Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pembelajar Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi tentang Assessment Nasional yaitu tentang Survei Karakter Sudah kita bahas bersama-sama pada video kita terdahulu bahwa Assessment Nasional itu terdiri dari 3 yaitu Assessment Kepotensi Minimum atau AKM yang kedua adalah Survei Karakter dan yang kedua adalah Survei Lingkungan Belajar AKM sudah juga saya bakas pada video saya terdahulu, nah sekarang kita akan bakas tentang Survei Karakter Lebih detailnya silahkan disaksikan pada video berikut ini Baiklah sekarang kita bahas tentang Survei Karakter Seperti yang kita ketahui bersama yang sudah saya bakas pada video saya terdahulu bahwa Assessment Nasional itu terdiri dari 3 komponen yang terutama adalah AKM atau Assessment Kepotensi Minimum yang kedua adalah Survei Karakter dan yang ketiga adalah Survei Lingkungan Belajar Nah kali ini kita akan membahas lebih jauh, lebih detail apa itu Survei Karakter Pertama, apa yang diukur dalam CP Karakter yang diukur itu adalah karakter profil pelajar Pancasila Profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 3 karakter yang pertama adalah pertakwa, periman, dan peraklat mulia yang kedua adalah perbenikan global yang ketiga adalah kotong royong yang keempat adalah kreatif berikutnya yang kelima adalah pernalah kritis dan yang terakhir adalah mandiri Nah, karakter yang sebanyak 6 ini ini bagaimana ceritanya bagaimana sejarahnya asal-usulnya kita tengok pada kurikulum 2006 dulu kita kenal apa yang disebut dengan 18 karakter bangsa 18 karakter bangsa itu diantaranya adalah religius seperti yang ada di layar ya kemudian jujur toleransi disiplin kerja keras dan lain sebagainya Nah, ketika di era Pak Muhajir 18 karakter bangsa ini disederhanakan menjadi 5 karakter sehingga kita kenal dengan program penguatan pendidikan karakter 5 kelima karakter itu yang pertama adalah nasionalis yang pertama adalah religius berikutnya adalah nasionalis kemudian mandiri gotong royong dan integritas ini sering disingkat dengan rena mandi gotong tas re itu religius nah itu nasionalis gotong itu gotong royong mandi itu mandiri tas itu integritas nah sekarang di era menteri yang baru PPK itu diubah lagi menjadi profil pelajar Pancasila ya yang terdiri dari 6 karakter ya yang sudah saya sebutkan tadi oke sekarang kita tengok ini adalah kecakapan abad 21 ya yang terdiri dari 3 kecakapan yang pertama adalah kualitas karakter berikutnya adalah literasi dasar dan yang ketiga adalah kompetensi nah karakter ini yang paling utama diantaranya adalah religius nasionalis gotong royong mandiri dan karakter-karakter yang lain ini adalah apa namanya karakter yang perlu dikembangkan pada siswa pada abad 21 disamping itu kecakapan abad 21 disamping ada karakter juga ada yang namanya literasi dasar disini ada 6 buah literasi yaitu mulai dari literasi penjatulis kemudian berhitung sain teknologi kemudian finansial yang terakhir adalah budaya dan keluarga negaraan nah yang terakhir disamping karakter kemudian literasi dan ada juga kompetensi kompetensi ini ada 4 yang sering disebut dengan forces atau kalau dijemahkan ke dalam posisinya adalah 4K ya yang pertama adalah berpikir kritis yang kedua adalah kreatif berikutnya adalah komunikasi dan kolaborasi nah dari kecakapan abad 21 ini yang terdiri dari 3 hal yaitu karakter literasi dan kompetensi ini diramu diadopsi diadaptasi ya menjadi profil pelajar Pancasila yang yang dirangkum menjadi 6 buah karakter tadi itu ya nah karakter-karakter yang yang 6 tadi itu kalau di dalam PPK itu kan tidak ada kreatif tidak ada kritis nah ini sekarang dari kepetensi apa 21 ini 2 yang 2 yaitu kreatif dan dan kritis diambil dimasukkan ke dalam profil pelajar Pancasila jadi disinilah hasil-usul profil pelajar Pancasila jadi sebenarnya profil pelajar Pancasila itu adalah kecakapan abad 21 ala Indonesia nah nanti suflik karakter itu instrumennya dikembangkan dari 6 karakter yang ada di profil pelajar Pancasila akan diukur bagaimana religiusnya akan diukur kebimikaan globalnya diukur kemandiriannya kemudian diukur kekritisannya dan lain sebagainya yang 6 buah karakter ini model instrumennya adalah berbentuk angket jadi nanti seswa akan mengisi instrumen dalam bentuk angket nah waktunya ini kalau SMP itu 20 menit kalau SMA itu 30 menit oke ini adalah penjelasan saya apa itu survei karakter kemudian bagaimana instrumennya apa yang diukur barangkali mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.